Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh su-pengheran kok kalah seperti itu kan mulanya cocok-cocok kekudungi khairihi wa s.a.w. itu cara takzim kita bawalahu makolidus samawati wal arti semua dalam kendali Allah meskipun cara hukum atap ini gak nyaman apa? gak nyaman tapi secara ilmu harus seperti itu paham ya? secara ilmu harus seperti itu khairihi wa s.a.w. Alhamdulillah jadi yang pertama mau cakap apa? silah ala silatihi yang atasih peparing Allah maka ini silatul rohim menyambung rohim karena menyambung rohim itu tidak bisa juga seperti ini orang mau tidur salam semua salam wawahi mongkonuli taisalam ya Allah maka salatihi jadi yang pertama silah pemberian atau peparing yang kedua apa? sholat ala nabi yang atasih nabi saya akan rawuh seapa nabi bertauhidi lawan bertauhid wakot arwah teman-teman jadi udah arah uryanan udah apa adinu agama udah anit tauhidi sanggeng tauhid jadi maksudnya ketika nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama nikum pun terlepas sanggeng apa? tauhid wakot arwah dinu anit tauhidi jadi kepada nabi Muhammad yang datang membenai tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah kelanjang atau terkosongkan dari apa? nah jadi resiko ini tauhid itu lebih banyak timbang menuruti rosa karena kalau balik fatwa balik matur agama tidak bisa dikawal dengan khusyuk khusyuk itu kadang-kadang malah merusak agama contoh barang apa? kudu nomor siji ilmu ilmu kok khusyuk itu nomor luru misalnya contoh gampang ini perasaannya khusyuk makanya kalau saya senang karena khusyuk misalnya contohnya saya mengerti ilmu maksudnya 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 turunan macam-macam agama tidak digawal khusyuk itu mesti perasaannya ini tidak mengatakan Allah tidak mengatakan syaitan tidak mengatakan ini tidak mengatakan Allah tidak mengatakan syaitan karena tidak siap saya ulang lagi ya tidak siap menisbatkan elek pada Allah tapi teori yang khusyuk ini itu berlali berarti di sana agamanya Allah itu di alam raya ini ada salto ada kekuasaan di luar Allah itu tidak berpikir makanya perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah sampai muqtazilah dari Imam Sanusi kita yakin kan masyur kan iman rukun ke-6 khairi wa syarih itu islam islam itu agama yang paling mengidola Allah paling mentauhidkan Allah paling mentakbirkan Allah paling memuji Allah tapi kurang haji loh bagaikan manajemen loh nah ketika Muqtazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghedaki syar inna Allah ta'ala naha anisari kaifa arodha Muqtazilah masuk akal bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa kaifa arodha syarra wahu anaha bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu kemudian dia tidak masuk akal akhirnya Mamsah Nisi menikam berarti wako'afimulkihi malayuridhu wako'afimulkihi malayuridhu berarti Allah yang jarene pengiran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya luar terus gak tau ya iya nak goblokmu, kelirumu berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan wako'afimulkihi malayuridhu jadi kira-kira Allah dilakui kusti Hollywood wako'afimulkihi malayuridhu wako'afimulkihi malayuridhu aku dera berkutik sejanya orang-orang karbono itu setan itu wako'afimulkihi malayuridhu senajanto sesuai nurani tapi risiko ini nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan semuanya cocok-cocok ikutu iman khairihi wa syarihi min Allah nah soal engkau na ilmu muwes bener saya ulang lagi soal engkau na ilmu muwes bener khairihi wa syarihi min Allah kwe oleh bihukmil adab ya saya ulang lagi bihukmil adab orang bihukmil hak bihukmil adab kwe darani khairihi min Allah syarihi dinisbat namanya setan tapi kwe ngomong-ngomong bak doh benere tauhid ya saksi benere tauhid ya tak faham ya jadi kwe diyakin khairihi wa syarihi min Allah senajanto saat usia iku ada hukum adab kenapa kan rapal-rapal malah kurang sergeb kadang-kadang kenapa rapal-rapal seturunan pokoknya kapan-kapan ngomong kapa senajanto ingatimu gus ditulis di kotak kotak bang khairihi wa syarihi min Allah gak ilang-ilang jadi umpamu aku mau dikawal baik khusus mesti darani khairihi min Allah resiko ini tadi wako afi mulkihi malayuridu jadi pengembangannya pengiraan yang di Mekah sama Allah yang di Medina Allah yang di Hollywood orang Allah gak di kekuasaan yang dikawal kan ngeri ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan mereka ratauhid mereka mereka jenegah mereka mirip faham-faham persia ada Tuhan yasdan Tuhan ahruman ada Tuhan gelap ada Tuhan sinar nah ini akhirnya disana orang yang berfaham dua mirip filsafat Yunani ada Tuhan Nur ada Tuhan kegelap nah agama gak mau seperti itu agama pinter yang kerasaannya Allah kerasaannya Allah kerasaannya Allah paham ya senacentong kalau ibu-ibu ronde sosiologi ronde ronde bisa ngamati kenapa goblok maryah pula satu kenapa gak lanyan jarang terus kadang-kadang ngomong kadang-kadang kurang selesai pokoknya gak bopo tapi kok kabeh buhkum milahkan tetap hakikote iku khairihi wasyarihi minam paham ya jadi orang iku rawleh ngawal islam berkhusuk agama itu tahu prahara mereka faham-faham khusuk karena khusuk itu sejauh ilmu kaya apa rusak agama itu dipimpin kawarit anggar salah kafir salah kaya khusuk harus ngaji itu harus rusak seandri wajib tidak wajib diruak kubah beli kubah terkeliru rokok anggap keliru kubah kubah keliru iya itu kalau ilmu masalah senacentong terhadap benar ngelatai santri dalek itu benar terhadap terhadap salah ijabumah lam yajib kriminal majib nobarang rawajib pun kita ngaji sulam taufek termasuk dosa kedua ijabumah lam yajib majib nobarang singurah wajib istilah jadi berterdiri itu tidak berterdiri sahaja kalau saya mengikuti seorang tidak yang saya ada lalu begitu Anda tapi tidak wajib tidak maksudnya tetap berawajib, tapi tidak bisa lakukan itu tapi keseluruhanmu, keseluruhan berilmu saya ingin mengerti, saya ada sholat, saya ada ilmu cuma ada dukungannya, mau yang berkata orang-orang ijabumah jadi itu harus menentang ilmu tapi sekali ini wajib untuk melawan jadi itu risiko Islam dikawal khusuk apa Islam? jadi saya tahu tragedi, ada khawarit jadi Nabi itu kiamul lel dan patang dino berikumpa kalau Nabi itu kiamul lel terus, harus dikira kiamul lel wajib jadi Nabi itu direwangi tidak kiamul lel demi ngetoknya tidak kiamul lel tapi yang mau Nabi tidak kiamul lel tetap kiamul lel kalau Nabi itu tidak kiamul lel jadi Nabi itu tidak kiamul lel terus belok TV, serokokan lel itu ribet saya mengajikan Jawa Rutte Tauhid kitab yang mulai Al-Azhar, mulai Syed Muhammad, mulai Mbah Amun termasuk Mbah Fadhil yang mengajikan Jawa Rutte Tauhid jadi memang risiko ini memang ilmu itu kadang tidak nyaman tadi kadang kita sudah mendukung Mutazila Mbah Mutazila kadang sudah benar jari saya isu tindak di salam aku itu ahli sunnah tapi Mbah Mutazila kadang sudah setuju mereka itu kepingin mereka itu kepingin pengeran sehingga darah ini khairihi min Allah syarihi minas syedah tapi tetap kita itu ada dualitas ada dualitas yaitu dipimpin Allah ada otoritas keburukan dipimpin syedah berarti kan Allah tidak kuasa mengendalikan syar mengendalikan syedah jadi kalau ini berada di dunia kemaksiat terus pengirahan mencetakan oleh syedah menangkuwe kekosalkasil hehehehehe dunia maksiat berada di dunia kemaksiat lana misalnya itu kehedak oleh syedah berarti ya pola kalah pengirahan mereka keburukan jadi misalnya ini pondok yang lainnya sampai yang orang lain jadi jawab jadi jawab oke sini oke semua orang lainnya berarti terus pengirahan mencetakan oleh syedah pakai balaku itu berada tapi artinya ada dualitas ada rivalitas ini cara Tawkhid yang ini yang ini ini hal-hal dan hal-hal jadi Islam itu ngelarang syar Islam itu ngelarang syar ngelarang keburukan tapi hal-hal hal-hal dan hal-hal hal-hal sesuatu yang dilarang tapi kondarani syariku minah Allah kalau logika seperti apa dia bingung karena seperti santri harus mengawarokokan kayaknya mikir tawakit berikutnya kalau sekali lagi bingung 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 asyarru mamnu'un asyarru manhiun tapi kok darah nih iroh datu wakupi ya iroh biaya biaya biasa wakupi pikir macam kersane pangeran kwe raih melek aja karepmu tak karep pangeran ya kersane pangeran kwe rakepn diwerai ngerti ngerti lah harus nah ini cara saya dinali kan kwe nak nak percaya karep kersane pangeran kwe lah karepmu tak karep pangeran ya karep pangeran kwe tau kopen lah kwe tau kopen goblok kopen kan tau kopen marat tapi nyấy siamo mora b no to koper sana pangeran maka ni dipimpin gi ai ahli tawahit pelo pernah percaya ngore pangeran mengawa sangri ballos semula berkait di mesin kak lirai annya karepn tahun pertama sepuluh juh tahun kedua gak ngeluh di Dio yang kira-kira sepuluh tahun Rabu dari itu matam-matam kira-kira ini 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 kalau kita laporan pekatan sepuluh alumin ini saya ingin dari Korea kerja sepuluh sepuluh pekatan sepuluh 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 aku mau itu mengambil ilmu secocok-cocok termasuk orang iman kekirihi wa syarihi minna Allah kalau iman itu mau penguatan tawkhid na'allahu muridul khairi wa syarihi tapi ini bab adab ini bab adab kita dari khairihi minna Allah syarihi minna syaitan tapi tetap buah ini bab adab ini buah ini kaki berarti setan kekuasaan sengalana kekuasaan Allah seperti ini maksyat di bang to'at berarti setan dikarep kasil terus Allah rapati kasil masalah besar tapi tapi corak adab terus kenapa bukan goblok biasa sesuai rencana Allah tapi suatu saat iman ini penting suatu saat dikucu diusir dikucu 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 berarti dikucu 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 masnawi masnawi ada rivalitas keduaan ada Tuhan Nur ada Tuhan kegelapan akhirnya ada tahu dikucu 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 agung ini bisa berkawal dikucu itu berkawal dikucu ilmu ini berkawal dikucu ilmu Allah nyarat kita untuk mengalami Allah untuk mengalami Al-Quran tapi itu mengalami ilmu itu dikucu itu 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 tidak Al-Quran yang dikucu Al-Quran kalimat atau khid itu itu redaksinya fa'alam annahu ra'il orang-orang Al-Quran faksa itu dikucu yang dikucu dikucu itu tidak sebab guru-guru Tareka yang dikucu kudung ini itu ilmu Tareka tapi tetap tidak mengalami ilmu itu mengalami adab itu yang dikucu 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 tapi tetap itu ilmu adab tidak ilmu Tauhid ilmu Tauhid sebenarnya tidak itu jadi tetap kita yakin apa ma'asobah musibah din fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim minkobli anna bur'ah ya orang-orang musibah yang menimpa kamu apa ma'asobah min musibah din fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim minkobli anna bur'ah dan Allah atas nama ilmu menghentikan terang-terangan yahdimayasa wahidilmayasa itu pengirahan pengirahan itu unik pengirahan terang-terangan berada mangsa mubi aku menghentikan terang-terangan aku yahdimayasa wahidilmayasa aku yang menghidrat cinta kersak no menghidrat cinta kersak itu berarti Allah ketika menghentikan kontak Tauhid tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka minhasanatin famin allah wa ma'asobaka minsayatin famin nafsir tapi Allah ketika menghentikan Tauhid kul kulum min injil jadi kita ada dawah Tauhid ada 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 Tauhid masalah goblokmu kadang bertauhid khairihi wassarihi min Allah kadang ngangguk ada 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 goblok ada ujaramu tata ada gaya ini suil nganggu adab wang kita nganggu adab keselan yuk kabel kesan nampak nampak aku pinter berarti rasa sesuai catatan orang ma'afud usit tulis orang ma'afud goblok aku pinter jadi kita pilihan Tauhid tidak ada manak Tauhid terus kesel nganggu adab nampak kesel ya ini jelas ini pentingnya ngajit Tauhid jadi aku mau ada guru-guru kabel ada aneh aku mau ada paradok yang ada adi ini orang aku mau anti keburukan saya ulang lagi aku mau itu anti keburukan anti maksiat tapi kami yakin di khairi wa syarri sesuatu yang dilabrak berusaha aku yuk bingung sisi rap bingung tetap bingung gak di duit paham aku mikir tauhid itu bingung murah akal aku gak lihat itu sekai duit 1 juta ilang bingung ha 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 ilang bingung tetap bingung ha ha bingung 1 juta sakus di duit lah gak nikmat gerjapan tauhid orang apa terjawab terus pak duit nak ngonor nak ngonor hebat Allah sing ngonor tak angkat jadi wali saya gina wala tak angkat jadi wali saya gina wes tak peksa serah ditompol lah peksa namanya itu baca baca aku bingung mikir tauhid jari ini ini terus duit orang atas raksa kaget sakuskan bingung hilang 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 itu kuduk ngopi rokok silang bingung bareng tako itu kuduk urusannya pengiran santai bareng mente bunuh kumat gaya ini masalah tauhid aslinya yura ngasak kuduk 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 mikir tauhid nangis kuduk 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 pengiran nangis kuduk 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 anggar bingung nge plus kuduk kuduk serada diwali serada diwali ya ala nabi yang jauh bittauhidi wakot arad dinu anid tauhidi terus ini kalau ingin hatam buatan sekolah ditulisannya ada yang beberapa harus dibenahi kuduk wawajibun takli du khabrin min khabrin yang dimaksud orang pintar tapi ditulis khabrin sebenarnya itu khabrin jadi tidak semuanya pakai sara kekuatan militer di nabi kadang membela tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang ketika tauhid pembawa tauhid mau dimusnahkan di perang pedang mau enggak mau nabi bilang enggak pedang enggak mungkin misalnya bisa pedang saya tidak ulang lagi saya tukaran saya tidak mungkin saya tidak ingin debat ingin baco baco saya tidak sosialisasi saya jangan pakai kekerasan dulu kamu sosialisasi saya saya tidak pedang pedang diantara nabi tauhid kadang mau enggak mau harus perang jadi bisa tapi kalau kondisi normal itu kudjah kudval il kudjah itu bal jadi bisa kudjah muhammad al-aqib kita nutup nutup semua rusul pengiranya kudjah bergelar al-aqib orang terakhir yang sebagainya nabi wa'alihi lan keluarga nabi wa'sofi lan sobat nabi wa'fisbi lan balani kudjah nabi catatannya pertama silah alhamdulillahi ala silah jih summa salam wah ma salat kita terus mau langsung gimana mungkin yang yang berhutang saya selamat selamat salam ilmu menggote di asli dini kelawan pokok-pokok agamu itu muhatamun sesuatu yang di wajib tapi akta juga butuh ilmu ini paling penjelasan jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi kalau kita mengatakan sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman masa sar kok minam wah tapi nak kue munis sar minas seitan berarti wako afimulkihi malayuriduhi wako afimulkihi malayuriduhi berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehidaki misalnya kita tempat pengirahan gusti kok goblok aku raro sejanya rencana aku aku gak berkutik kan lucu pengirahan kok kalah seperti itu kan itu cara takzim kita bahwa semua dalam kendali Allah meskipun cara hukum ini gak nyaman tapi secara ilmu harus seperti itu paham ya secara ilmu harus seperti itu khairi masyar kecocok raja berarti ada alfa'il asani ada penguasa kedua itu gak boleh secara ta'ukhid Allah harus waktu lah syarikat aja 6 X 6 10 11 12 13 13 14 itu alamatnya orang-orang yang tidak berlaku tapi kamu tidak berlaku syu'a wala ima wala bismillah tapi kamu berlaku jadi kamu tidak berlaku mereka tidak berlaku dan mereka berlaku dalam babi ini ke atas yang bilang muqtazilah mereka ahli sunnah biambak setuju pendapat muqtazilah tapi di hukmil adad mereka nabi biambak mereka berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu tapi itu tetap hukum adad hukum ilmu tetap dengan nabi biambak yang mengajarkan kita ketika ditanya jibril iman itu apa termasuk dan mereka berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku dan mereka berlaku ini sudah seperti ini tetap tidak berlaku dan mereka berlaku dengan kualitas mental yang kuat tapi aku tidak berlaku tidak terlaku pun itu tidak terlaku yang berlaku yang berlaku masih berlaku dan kami berlaku sampai narkitab dapur enggak betul jadi usbisik santri malas kunani kuno nanti kia ini seradu nyali ngarang kitab gede jadi kia ini seradu nyali ngarang kitab gede mereka weti santri ini mengabaikan jadi kue ngini kikus kunani kuno kunani pun tidak 600 tahun yang lalu 500 tahun yang lalu kia ini ngarang kitab gede wosokah weti nak santri ini gak moco Alhamdulillah tenangan nyatanya ngomong nyatanya ngomong nyatil minat tatwili tallatil hima fasoro mungkodhati fi'i yang dalam ilmu opal ikhtisaruh iku multazaman jadi barang sih wajib ya mesti ini multazaman mungkodhati khabari sarafaham ya berhubung darut si'ir diwajan apa multazam sini fasoro fi'i ikhtisaruh multazaman wajib utawiki iku urjusatun, kita mau coba arjusatun tapi umumnya kia 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 moco urjusat, gak sepentane domina moco urjusat tapi moco arjusat tapi biasane tradisi kita moco urjusat soal harokan ini menyebutnya sehingga tukang komputer kia 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 wowryan moco urjusatun, luco urjusat, tak karani jauhara ta'awkhid jauhara mutiaara ta'awkhid tuh ya ta'awkhid jadi mutiaaranya ilmunoka ta'awkhid, ketemu tukang teman teman bersenang neng-suen, heng ikilak urjusat, wawo apa yang Allah arju harapan dari orang kita Lepas iya karena budu dan menyebabkan tapi kalau mau mau coba dari Allah itu arju Arab Arab yang sudah dan kemudian di dalam dan membuat dan menarik dan menarik dan orang aku itu orang yang menarik dan menarik dalam ganjaran dan menarik dan menarik sedangannya saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini saya sendiri hanya berharap dan menarik di tomi anak warb-bohongsi paringan Ganjaran Okus Mano terwetikasih selainnya tinggalkan ilmu nih Adi Ogebic Eling of wongantas dulu usyamsi ini bukan jaranya bodoh bhehaji bodoh umroh jadi ileng pengiran-ileng pengiran ahli ilmi saya Nasi apa nah adut tafakfo membuat ngopi skoyuk mikir itu ileng pengiran juga ya kenapa so penting ileng pengiran nantirul usyamsi sangat penting semua ngaji semua nombor panggung itu apa ngaji ngeleng pengiran nganti dulu ngeleng ngobon jubile gobleku segera pengiran alhamdulillah sesuai rencana ini Allah maksud sesuai rencana ini Allah mereka gak oleh uang gak sesuai rencana gak oleh misalnya pengiran aku kepingin Zayat Alim jubile gak kasih ngalim terus pengiran ketika ditanya gak pernah kasih ngalim ada kekuatan di luar saya ya kan juga pengiran kok kalah setelah kita muning-mengar itu mergos cara ilmu itu apa yang kuat caranya biaya kita yakin aku rihih wajar rihih gak apa jadi aku kumpul itu terus mengira bahasa ya itu terus mengira memang rencana ini kayak bahasa bahasa keriting rapi terlambat jadi terus catatan selalu disio-sio nah kok ditulis enam tahun mapan satu tahun mati jadi ini mau kasihin orang-orang mulai lahir pas makan mati itu disana orang-orang terjadi selain itu orang-orang terus Allah merencanakan kebaikan kemudian nyatakan itu yang barang Allah ditakai itu di luar kendali saya berarti Allah tidak punya kekuasaan gak boleh kita berarti khairihi wasyarihi minna jadi ilmu jadi ilmu itu jantung sawangan ini uraan khairihi wasyarihi minna kesannya kan uraan nisbat syarih ilah kesannya kan gak soban di nisbat kesannya kan gak soban tapi setelah dijelaskan cara ilmiah justru itu yang soban dengan cara itu kita darani Allah ala kudir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah swanah wa ta'ala yiku khairihi wasyarihi minna Allah jadi justru kita ngomong seperti itu yang soban sesuai kudroh yang tidak terbatas tapi darani syar minna syaitan berarti Allah punya keterbatasan sehingga anda bisa mengendalikan syah misalnya Allah ketahui kudroh naspundi aku marir rame lo gawe rai so ngendalek no lucu tuh pengiran kok muni rai so semuanya minna wong ngong sumpah kena corona ya sumpah kronom larat ya sumpah kus biasa tenang kenapa masyarakat corona tenang korona lawan negara sumpah kronom kronom kredit sumpah karena sumpah terus dia imun apa apa bales kalau berita penyumpah kan sumpah wang sesok bayar kredit esok ngopi sumpah 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 dan masyarakat santai korona ga ngindahkan negara biasa sampai barang sumpah sumpah di jajah belandai wong jawa naik ake ake setenang soal belandai jajah tetap anak tetap ake sehingga indonesia luar biasa bisa ngelola sumpah bisa ngelola bisa ngelola buit-buit wong awam rabbi junir ake ake kodol zaman belanda kok kodol dijajah kok dijajah kok berwayo wong awam 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 buit-buit wong awam awam wong 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 tau rabbi bing namping itu begatan rabbi zaman munu kok payu rabbi ke rahmati Allah tidak terbatas seorang sahabat di dunia ini nganti kiamat acara bang malah aduh pengeran sitok muli adam nganti kiamat ya bodoh pengeran bodoh pola pola bodoh jadi dia paham yang lain yang lain jadi kakde nganggup ilmu alif alif di sini bukan alif tasnian alif di sini bukan alif kur'an yang gue tambah tambahkan kata misalnya tidak pakai alif tapi karena alif dikasih alif kanat kawariro kanat kawariro kawariro min fit kod daruh tak kawariro misalnya kan kanat kawariro gila alif kenapa jadi kanat kawariro tapi kur'annya kita ditulis pakai alif makanya wakaf kanat kawariro kawariro kanat kawariro tapi kakde kakde kan tanpa alif makanya yang kedua berhubung ke akhir ayat benar-benar tanpa alif padahal alif sama jadi bagian kiro'ah inna akta dinalil kafirina salasi law ah lalawa say ro nah kiro'ah kita tetap berhubung sore salasila wakhalalaw say sebagian kiro'ah di wajah salasila wakhalalaw say ro itu di koran banyak jadi jeneng alif letak ada alhamdulillah hilladhi kotwafakoh ya kan alhamdulillah hilladhi kotwafakoh lililmi khairokholki walid dukoh kan gak mungkin alif yang mau nonton ini ya orang balik ating Allah jadi pas mau coba nafar artinya ya cepat alhamdulillah alladhi rupalidzat kotwafakoh kan teman-teman mari ngetafik sahabat Allah tapi maksudnya alhamdulillah hilladhi kotwafakoh apa itu alif 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 gue ngecolok suara kenyaman maksudnya nadaman kenyaman alaihi wajib mengatasi mukalaf apa yarifah mengerti sapa mukalaf yang berkorok kota jepang ilahi kagungan ya Allah waljaizah ngerti sifat jahiz walmuntani hal katusniki ini kan walmuntani harusnya kan tidak usah alif harusnya waljaizah walmuntani halan barang di larang mislutah ikus padan ikus lirus fastami'ah mongkong rumanos ini fastami'ah fastami'ah kenapa fastami'ah berhubung darurat si'ir fastami'ah di sekuluman korang peskabani wongkong ladakang taklit sopaman mu'onatanu ta'fid tawkhid iku'imanuhu da'imanimanku'l ladak ulam yakhlu rasepi apa'iman mintardidin sangking keraguan ya ini idhawebahmun fakulumanku'lifani di semua sarah sama minfardilmukallafin minal insi wal jini jadi mukallaf itu dalam ranah tawkhid termasuk minal insi wal jini yaitu wa'amal jinnu fahum mukallafu nah ini ini kiri-kiri terus ini sarang wa'amal jinnu fahu'ah mesti fahum itu keliru jelas keliru tidak salah naskah tidak waw mereka mau otoritasnya ngetik otoritasnya ngetik masalah mesti fahum mengkaruan mukallafu nah iya kalau fahum wawamal jinnu itu fahum mengkotik jinn gendih fahum itu mukallafu namin asril khilqaw jadi jinn lahir langsung ayu falayitawakafu taklifuhum alal bulu jadi jinnu rosa nanti balik umur lima setahun tapi lahir terus melayu rakyat kue kalau ini apa mangel khasut di khasuti orang mangel itu orang nganggur tapi orang nganggur itu 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 pengeran kejadian itu itu pengeran pengeran itu itu mati pengeran kita lihat rezeki semua rasa jirau jirau ini sesat menyesatkan misalkan orang-orang itu asal cek dunia ya, ada barang sesat misalkan biasanya cuma ulama' di sekolah saya sudah ngomong macam ulama' saya sudah komentar jadi kalau ada fitnah atau fitnah orang alim saya harus ngomong jadi orang alim wajib asal alim itu kalau nabi itu ngaku apa ngalim kalau tidak malah kena apa lana faham gitu jadi ini saya banyak perintah jadi ini tidak berat orang ngaku alim itu berat siji berat alimnya, nomornya berat ngaku tidak kadang orang alim ngaku alim itu yang keliru karena sekali orang alim berkata itu kelihatan kelirunya teori selain orang alim itu kelihatan orang alim itu beda alim betul bukan sekedar kiaimang alim itu satu kejadian yang diceritakan Imam Ghazali ini kasus nyata ada ulama' alim tapi alimnya mungkin belum kelas A caro biji ini dari yang dari yang A plus A tapi belum A plus karena dia pengagum pengagum zuhud itu anti dosa itu dia menerima fatwanya ulama' bahwa zaman akhir itu hadah zamanus sukut waluzunul fuyut warridha bilkut ilaan tamud kalau ini malik hadah zamanus sukut waluzunul fuyut warridha bilkut ilaan tamud ini zaman ini menang orang menang tengok-tengoknya ngomah makan sekadar sementing ngurib dan kondisi itu pertahanan ngantikan Allah mati nah ini kapan ya Rasulullah ilah hinalayak manul jalis jalisahu yaitu zaman ketika orang tiap jagungan mesti dosok menih tidak mau maksiat dugem tengok-tengoknya ngomah asal jagungan tetap dosok yang dia itu sampai jagungan kiai-kiai hasut-hasutan jagungan berprema ngomongannya jagungan berkiai hasut-hasutan ngomong arah hasut-hasutan pamer-pameran pinter itu ya ria orang anggel nah itu ada dua ulama besar itu Imam Haromen ketemu temannya sama-sama ulama besar terus Imam Haromen bilang gini gurunya Imam Wizzali Imam Haromen saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jeningan ini terulang lagi sangat saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali kayak kamu temannya itu wali abdel tapi kata temannya wali abdel gini tapi saya na'udzubillah ketemu lagi kesamaan jeningan seperti ini waket memangnya saya kriminal kok sampai di na'udub terus temannya cerita kalau kita sama-sama ulama sering ketemu dengan gaya standar aku ya podo akhirnya podo-podo riak podo-podo pamer ternyata pertemuan dua ulama yang mau marahi riak ini adu konsep malah bisa membayari faham itu zaman akhir itu pinter-pinteran seminar jadi narasumber malah bisa membayar ini masalah saya masalah jadi rizky rizky usia mani faham semuanya pengeran ke sana walhasil terus banyak ulama yang uzlah ini rungu ini ketika banyak yang uzlah di jabel libanan lubannon orang kuno orang arab tidak ada lubnan libanan orang arab tidak bisa baca libanan orang arab tidak bisa baca libanan orang arab tidak bisa baca imalah itu tidak bisa makanya kira imalah itu tidak bisa bertandam orang arab tidak bisa imalah hal hasil banyak yang naik ke gunung lubnan uzlah sholat uzlah sholat padahal dia bisa ngaji bisa baca fakih bisa baca takrib sekarang diparangi ulama yang alim kelas plus aku 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 kalau sampai tidak percaya lihat di kitab minhajul abidin kitab minhajul abidin karangan terakhir imam uzal kitab minhajul abidin setelah itu beliau tidak mengarah kitab lagi terus ulama yang kelas plus tadi bilang begini ya akalat al-hasis tarog tum ummat muhammad fi aydil mu betaddi adi enak wikil uzlah ini tengok wiridhan yang pengiran uang dipimpin uang bener uang enak uzlah ini ummat muhammad tinggal dipimpin uang uang bener itu sudah diilm ulama mulai uang kudu diilm kia itu mesti disenengi preman asal ulama itu mesti preman seneng dia ini bingung nak radiyam itu tetap preman dia seneng uang lio tambah jadi akhirnya ini bingung semeng ayam kalau orang itu bingung aku angkristi wale angkristi wale aku mau aku kritik organisasi tertentu menghormat uang liberal paham kadang orang ngerti yang menghormat di situ menghormat di situ orang sering dikajak mbak 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 aku dihitung pidato pkk yudh kandung nggesa tak pidato anak gelembah itu ditutup pidato ini orang dipidato pira pidato aku pidato aku jadi kalau hukum bisa dibalik balik paham maksudnya kalau bandingannya seperti itu, itu ya makanya ngaji oleh ulama bin roh dikata sekolah saya tidak uslah nah tapi aku uslah terus saksir jalan lain diulang rohnya terus repat maksudnya ya repat mulanya ulama itu roto-roto kanjanan orang Fasek, aku agar bandingan orang Fasek dikanjanan ulama tidak menawa tapi tapi kadang orang Siracoco kritik orang ulama kalau kanjanan orang Fasek ya semua karena orang kiai alim terus parang rondo ayu mereka tidak diparangi orang Fasek jadi pengedar narkoba diparangi kiai sesuai yang ngaji meskipun sesuai ya terus diwaya raro tapi aku juga perbandingan diparangi bandar narkoba jadi pengedar tapi tidak diparangi rukit jadi penderek rukit karena kondokan ringan ya semua sementing ilmu jadi ada kemungkinan jadi itu ulama akhirnya dari libanan waduh gara-gara keuslah yang mati oleh Allah umat kaji nabi dipimpin orang yang orang benar dan ayo mulai tarogtum umata muhammad di eidilmu berada di hati nah pereman-pereman orang yang idola kiai malah dipimpin orang kiafir jadi orang yang terkenal maling sudah jelas kena standar timbak misterius sudah jelas kena itu sore-sore seorang bapak yai kita mesti mati kita dibidik penimbak misterius itu mesti mati ini tahun itu 80-an pintar ini seorang bapak jari bapaknya sementing kita mati ya mati sementing kita wasiat dengan anak-anak kelakuan anak-anak mereka merakuknya itu ketika bapak nyabari berteman dia itu orang yang ada protes kiai ke binawangan dan itu hanya tiga kiai alim yang berani dirembang termasuk bapak saya dia wasiat dengan anak-anak seorang yang lakukan ini seperti kudus senang kiai terus itu anak-anak ini menapal koran putuhnya tidak ada ngaji jadi santri jari-jari bapak ini misalnya pereman api kancangan kiai petobat api kiai nolak kenangan yang 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 kiai nolak tidak wasiatnya anak-anak putuhnya jadi apa? liberal jadi malah jari bapak orang sabar harus menemuk jadi anak-anaknya sudah menemuk bapak itu di pamster selang satu hari bapak kruwukkabar mati tapi wasiat anak-anaknya sudah menemuk ya kalau dibalik itu tadi kiai kancangan yang kiai nolak ya salah tapi kiai nolak tapi kiai nolak nolak ya salah ukurannya ya bukti ini disenggatut kiai nolak ukurannya ini disenggatut kiai nolak ukurannya ini disenggatut ukurannya ini disenggatut ukurannya ini disenggatut kiai nolak kiai nolak nyatanya preman-preman dibimbingan Habib-habib itu ya kiai nolak itu sholawatan yuswiswa ya diparin itu buat pengingiran menarik dari Habib-Zain bin Semid itu yang ngarang kitab ini almar umma aman ahabba hari ini bisyaratun azimah dan wahada takdirun azim uang itu tidak disenangi masih uang biasa lah terlalu fasek lah kok senang uang ngapain itu sudah 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 diagapain tapi itu ya takdir jangan-jangan ngatimu itu senang uang fasek dibangun apa? soleh ukuran senang itu uang jawa kan bayar pengajian ini uang bayar kan tidak ada tapi uang konser ini stadion bayar lah itu itu cara bayar di Jumatan itu tapi film bayar itu lah ukuran senang uang berkorban atau uang gratisan korban kalau uang dari ketua PBN uang Jumatan tidak akan bayar ngiling-ngilingan bukti uang senang Jumatan bayar lah dilakukan ini tapi kan dianggap bedan ini aljaran apa Jumatan kok bayar bayar tapi kan jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang mencintai mencintai orang-orang senang kiai kiai ini tidak salaman raglum atau kecewa rasidu senang padahal senang artis raglum salaman sombong tetap senang berarti lu senang artis lu senang kiai mencintai mengatakan khabib ini hadis almar umana khabib ini besar tapi takdir takdir jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak 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 larut ini sebiwanya juga tak selesaikan karena mereka dan ada orang uh perangannya di perbandingan biar ya orang-orang tidak bisa ketemu ulama terus di perbandingan aku ngerti contoh oleh orang mesejah another perang Islam karena orang kafir menang dunyane wong kafir disita enggak nabi muan sama jawab apa disita kan padahal dunyane wong kafir itu sebagian seorang transaksi jual beli anjing babi sebagian juga judi mungkin sebagian juga transaksi perempuan, prostitusi dan itu mulai dulu sebagian wong kafir bisnis itu bisnis apa prostitusi kemudian setelah perang orang islam menang hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa orang islam saya pernah ditanya sama seorang pakar pak bahak bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram kenapa nabi mau merebut harta yang asal usulnya dari haram nah makanya di koran menyangkut halalnya ghanimah ada ayat tapi kalau dibalik ilmunya dibalik kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir nanti jadi kekuatan ke kafiran atau ke islaman ke kafiran itu kan sama dengan ada penjahat garang orang rukhin kamu suka loh misalnya kamu suka di alpat suka loh terus digarang garangnya tidak ada senti tidak ada bentuk tidak ada tidak ada karena rukhin karena rukhin orang suhud mau kagungannya jenis betul maksudnya tidak ada kira-kira gendeng tawaran nah sama kalau wanimah itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang nah yang sensitif perempuan orang sesec itu bingung dalam aturan perang kalau perang loh orang menculik loh perang loh dalam aturan perang kalau yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat jadi amat artinya nak orang kafirnya kalah terus misalnya seri kekekel rukhin ya jadi berjuangnya rukhin jadi amatin apa berarti rukhin ngeloni seri ngeloni seri teorinya sama kenapa itu menjadi halal yang halal dalam islam kan dua kan istri sama amat ya illa ala azwajim oma marakat aymanu kenapa jadi halal logikanya sama kalau seri ini dikeloni orang kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang nah dikeloni rukhin kok anaknya udah dikeriting-keriting islam paham ya nah artinya perempuan itu alat produksi kalau yang produksi orang kafir ya soru kufaron kalau yang produksi muslim soru islaman karena anak-anak rukhin tidak bisa dibetak ayo sini ngaji tidak bisa dibetak 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 makanya makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi kalau dipakai kafir ya produksi orang kafir kalau islam ya yang amat loh ya bukan terus menculik ngambil terus yang perang maksudnya kosesnya perang itu ulama maksudnya ini juga khusus teman-teman kalau tidak khusus teman-teman jadi janggal sampai peristiwa apa amat kududu akal lewat akal ini loh kenapa nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir kafir ya sama seperti nanti kasusnya belkis atau belkis seperti itu belkis itu ratu ratu sabak kalau dia tidak dinekahi sulaiman dan dia tidak neka tapi butuh lelaki terus nganggung digulur yang salah apa dinekahi anak bu harapan tapi pantasnya dinekahi sulaiman kalau cowok terus kekomentar kok enak nabi sulaiman kalau tidak mengayu dirapi kalau tidak kalau tidak kira-kira belkis tidak kalau tidak kalau tidak ada ratu raja dirapi santri tidak dia tidak tidak sofia anak ketua yang Yahudi dirapi akhirnya sohabat bareng kecekel dirapi 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 di dirapi dirapi jadi dirib sebab dirapi ya itu akhirnya dibuja Nabi, jadi orang shalikah akhirnya lewat Sofiyah binti Huya ini ada cerita tentang tipu daya ini di Sofiyah cerita, aku pertama iman ke bapakku tukaran ke pamanku, bapakku tukaran ke pamanku pamannya ini, Yahuyah binti Akhtub, itu sudah jelas nabi akhir zaman, nabi akhir zaman itu Muhammad yang mencapai, aku juga yang beri ungu, karena sifat aku dari Injil iya, iya, terus aku mengalami iman, aku juga lalu beri iman di Muhammad, aku ketua suku, jadi anak buah dia adalah Sofiyah kerungu, wah jadi bapak, bapak ini berada gendol, berada gendol, berada gendol ini orang bapak ini, berada di perang, tapi dia berada di sini tapi dia berada di sini, berada di kalah marah kalah, dia berada di repot sampai ke sana akhirnya di garawa nabi, jadi Sofiyah disini misalnya bawa-bawa orang pantas nabi keunggaraan soviya terus berbalik dengan kafir binti rabi orang ini apa? orang kafir maksudnya adinu aklun waladina liman lakarlah agama ada akal ada rasional ada itu disini orang agama ada khusus tambah khusus dan tambah religi, tersetak ada hukum karena melengkar tersetak ada apa? hukum harus melengkar maksudnya ada fatwa ada ulama jatuh ulama seperti itu berpikir ulama, sementing itu berpikir ulama berpikir ulama berpikir hukum berpikir halal haram berpikir ulama berpikir ulama berpikir ulama tetap bisa diilmati berpikir berpikir ulama berpikir ulama misalnya NO terus menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal itu terus berpikir piro-piro yang dinaungi orang ada organisasi yang kadang anggotanya preman itu juga berpikir karena preman itu dipimpin orang rasional malah berpikir ulama tapi, tidak jalan dan berpikir ulama menghidup sekadar tidak sudah berpikir ulama semua yang terakhir anak-anak enggak berpikiran ulama mereka tidak berpikir berpikir ulama sampai Nabi berpikir khimara wakana yulak kubuhimaran, itu ada riwayat Bukhari sama ada dikitab subhanallah, kitabul adab kata lah untuk Bukhari diulang-ulang wakana yulak kubuhimaran, jenisnya itu abduwah, tapi jenisnya itu khimar senangannya itu mengakali kanjeng Nabi, seuruh-uruhnya tidak mengakali tapi ini tidak mengakali, tidak mengakali itu, senangannya itu menjadi Nabi tidak mengakali orang ini pasal dari Ramahram, senangannya tidak mengakali sohabat, bahkan kanjeng Nabi senangannya tidak mengakali, tapi tidak mengakali, mau itu cerita kalau tidak mengakali Nabi Mambu, ya dikat Mbak Nabi aku mau alihil khadda, ceku kudubuk khad, ya dikat berarti khad, ya jamaah Mbak Nabi baru saja yang mabuk, sampai Syedina Umar mengatakan ya khimar, ya khimar, wong kura disin Mbak Nabi tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai jalil imamul jali ketika menafsirkan hadis itu, mensarai hadis itu juga Ibn Hajar ala sekolah ini kata Nabi kamu jangan melaknati dia, dia itu mencintai Allah dan Rasul terus kata Imam Ghazali komentar berapa orang yang masih maksiyah itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul ini adalah pereman-pereman yang biasa maksiyah kira-kira ada gereja dari Mejid berdiri di sini itu mengekalkan nyatanya kamu senang tidak berdiri ini padahal ini dia berasalat tapi ada gereja yang berdiri, wah semua ini bisa dikatakan di gereja, kurang ngajar padahal ada Mejid menengah, setuju dia, tapi dia berasalat kamu masih bingung dengan malaikat cara mengisapnya sepertinya sampai lama orang yang ditanggung di penjara polisi gara-gara di Jatosi dia diambil kerja di Malaysia berhasil ketika di Jumat itu ada Jumatan dia itu ada Jumatan karena ada yang mengomentari ada yang ada di Jumatan yang mengomentari itu di Jatosi perkara ini mengomentari Jumatan dia itu juga ada Jumatan kalau Jumatan ada yang mengomentari, paham? karena ada yang mengomentari Jumatan tapi ada Jumatan itu lurus ini dia berbicara berbicara kan? ya itu seperti itu orang keluarga itu mengambil khasannya dari orang maulid ada yang berbicara macam-macam dia tidak berbicara karena orang yang mengalim di Indonesia dan orang Mekah itu bingung karena sekarang orang yang mengalimkan maulid tidak ada yang berbicara mereka juga mengalimkan maulid ada yang berbicara salat bagaimana? seberapa hal-halanya? tidak sama kalau sehingga salat sama jageran juga ada yang berduduhan itu adalah dib bicara karena mereka itu bisa tidak berbicara tidak ada yang berbicara kalau mereka berbicara mungkin akan berbicara hal-halat ada yang telah diterima ada yang dikatakan oleh pengeasih, yang diterima ada ya, itu bergaya nah, saya ingin tidak melihat anda yang dikatakan melainkan begitu, saya ingin ia tidak berlain kemudian, dia berlain untuk diri saya ingin pada anda maulit yang dikatakan rasolat, hukumnya ya hukumnya itu hukumnya itu masaknya dikatakan hanya dikatakan anda itu dan dikatakan rasolat anda udah dikatakan itu, dikatakan mereka yang dikatakan, orang-orang itu kait-kait kita sama Allah itu hubungannya apa kalau kita sama Allah itu apa yang senang Nabi tapi ini Rasulullah, kalau Rasulullah itu salah tanpa alasan kita sama Allah apa itu, campur aduk aku kira-kira apa yang bisa mikir aku tak ngerti sekali ini ada orang yang jelas ada hadith yang di Bukhari orang maksiat itu bisa menghilangkan senang Allah jadi di sini aku kurang ngajar aku menghubungkan periode ini Sayyidina Usman itu senang aneh mengakali ya tapi tadi Nabi tetap menghentikan latal anuhu fa'innahu yuhibu wa hanawa wa Rasulullah aja bulan nanti jadi aku tidak senang Allah senang Rasulullah ya sekali-kali di test preman-preman yang fasa itu takoi kita bilang Islam takafir kira-kira bilang nanti Islam itu semua orang-orang itu kita berharap semuanya kalau tidak menghukumnya orang itu salah mergul Rasulat orang itu salah mergul gak sakat wiss tapi nampas nampak di maulid kok abik ke dalam tempat ini maulid dia bilang nampak di maulid dia bilang nampak di maulid apa artinya nampak di maulid nampak di maulid lelah itu kali ini kalau kita tidak menghukumnya ada orang di penyakit darah tinggi atau di penyakit gula terus ini berobat di dokter tapi tetap mengonsumsi gula terus kita ingin ini gunanya apa berobat di dokter nanti ini hanya mengonsumsi gula hanya berbeda misalnya jari pengeran yang roh ilmu medis ada yang gunanya menghukumnya lelah itu malah mati lelah itu malah mati lelah itu malah mati tapi kan bisa menghukumnya tanpa gula seperti ini tetap asupan gula yang tubuhnya gunanya ada yang bersih menambahkan kuningan soal kalau ada gula ada yang rusaknya tapi fungsi ngilangi kuningan ada yang terus ke fatwa tidak ada yang sama malah mati jadi saya diwalik saya ini adiknya rasolat ada orang islam itu mati fatwa itu saya ini tidak kecewa sampai pereman apa gunanya kalau ada yang mau tapi rasolat saya ini tidak tantang terus ini mati apa gunanya islam dengan rasolat terus ini mati fatwa saya ini kaburlah di bawah rasolat mati tapi saya ini mati saya ini mati saya islamlah rasolatlah saya ini menangani bodoh-doh-dohan ini karena bodoh-doh-dohan ini semenengahi rasa fatwa orang mendesak kalau malah ngomong rawan bodoh salah itu semenengahi sehingga khusus-khususus tidak tantang saya ini tidak mempunyai pulau islam rasolat satu orang rasa islam saya ini menangani tidak saya bisa dijawab tidak berani saya ditantang saya sampai fatwa saya islamlah rasolatlah saya ini menangani saya tidak di ajaran nah paling mungkin proses sosial orang fasik tidak sabari sabari saya-saya dalam sholat nah itu nyatanya yang sabar kamu berapa kamu baru saja sabar kamu berpengharapan tidak berapa orang rasa bimbang kiai yang pahpoh menikmati aku mau paham ya paham ya orang pahpoh berarti anti-teori anti-gradualism anti-proses anti-macam-macam ini mau ngomong paham ya wabut saya yakin tajamnya ini orang ketemu saya tidak biar saya paham ya mereka berpengar itu proses nabi sulaiman berbentuk 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 proses kancing nabi berbentuk 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 proses yang jelas itu menurut madhabi ahli sunnah orang berbentuk berbentuk sebab melakukan dosa berbentuk jadi nikmat paling gede itu iman dari iman itu nikmat sholat bar paling gede misalnya zakat haji itu orang hilangkan nikmat sholat terus hilangkan nikmat iman banyak sahaja bunyi saturn kebentuk harus berbentuk di terima kasih bukan berbentuk 12 di sayur kedua di yang yang saya sejahtera desa berbentuk di uslah ini nabi nanti ngentikan uslah ini kapan ya Rasulullah halal atau boleh khinala yakmanul jalisu jalisahu ketika tiap jagungan mesti ada ada misalnya zaman akhirnya jagungannya merasakan itu misalnya orang merasakan podo-podo pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam itu ya salah tapi tidak dibandingkan saat ini ada konco-konco ngaji jamaah jafsir jalan lain jaman, jaman jagungan berkaji jagungan terus asik jaman pas asik jaman, mesti jaman ngaji artinya sedang tidak maksiat dengan dengan orang wadah, macam-macam ini tinggal maksiat hukum ibadah apa orang ibadah ibadah, asik ibadah, mesti jaman jaman mulanya sebagian ulama usul mubah itu tidak ada yang ada itu wajib karena saat orang sore-soreh ini misalnya zaman bar maji jaman asik mesti jaman mubah itu mubah itu jaman dan jaman jaman yang ada jaman itu teori yang salah menurut sebagian ulama bagaimana kamu bilang mubah itu mubah mbk konco saat mubah berarti nilai berarti nilai 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 yang nilai nilai saja itu jaman yang ada jaman mubah itu jaman, jaman jaman jangan 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 jaman 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 yang ada di sini, teman ini malah repot ya, apa cuma kalau di sholat 2 menit terus sholat hajur dia mau ya, apa yang ada bandingannya yang tak hajur rakyat-rakyat bandingannya yang timbang dugem sampai gue orang bandingannya kok dibanding-banding ya, apa yang ada paham, jadi sebagian pakar usul pekidara ini Mubah itu tidak ada saya ulang lagi, Mubah itu kan tarif Mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar ya, itu aneh sebagian pakar usul pekidara ini turu itu wajib mereka pas turu, berarti tidak zina, tidak maling, tidak merasakan uang karena ini turunnya mengalami ibadah mereka lebih turu, terus timbang maksiat kalau tidak dilam terus turu ya, ibadah saya ibadah salah meraniat permangan, warak, angok terus saya sampai, wah lega, permangan, terus turu saya ingin mengalami ibadah, tapi tidak melesuk, tidak merasakan uang saya ingin mengalami ibadah saya ingin mengalami ibadah untuk penjagaan yang tidak bisa jauh aku paham mesti ini orang menggunakan ucara ini sekitarnya ngantuk itu sendiri kalau niatilam meninggal maksiatnya maksiatnya seturuh bisa ngerasani orang bisa dosa seturuh kalau nak tangis niatil sholat subuh malah niatil ada kudroi pangeran ada orang bingung kalau ada gue alhamdulillah ada orang tanya ke kasusnya ke kalau ada islam alhamdulillah selalu sampai ada orang ideal soleh apa yang bernama orang zaman kanji nabi ada yang ideal ada yang munafek jari imam wuzali ada orang kalau masyarakat sempurna orang sombong orang zaman nabi ada yang munafek kalau ada orang sempurna kalau ada yang sombong sama teman-teman saya ngapain paham ya? ini zaman nabi kata ada yang munafek nah iya kalau ada yang munafek ada orang yang disusur mah rasul apa? orang mikir tapi tidak ada di cita-cita ada orang yang disusur atau gak ada yang disusur apa? cita-cita cita-cita aku jika ada orang yang disusur baiklah berapa aja ada orang yang disusur ada orang yang disusur kudroi pangeran kudroi pangeran macam-macam ada orang suka ada orang melarat ada orang benar ada orang macam-macam muka-muka dibalasi pangeran kabeh bismillahirrahmanirrahim maka Allah, Allah, Rahman, Allah, Rahim kalau prakteknya ya harus, maka Allah, Rahman, Rahim paham ya, terus ini penting kalau aturakan mungkin kalau saya tidak cerita Nabi Suleiman Nabi Suleiman jelas tiang Palestina mungkin aku mungkin yakin tiang Palestina yang diguny Suleiman bersetatus al-ardil muqat al-ardil muqat dasar ciri khasnya itu ada betul praktis saya salah bahan ini, aku ada teori yang macam-macam nabi Suleiman itu ciri khasnya yang diguny Suleiman itu itu al-ardil muqat dasar al-ardil muqat dasar ciri khasnya ada betul mati, saya itu betul mati, itu yang Suleiman dan yang Palestina Palestina jelas, jelas, yakin menurutmu, yakin Nabi Suleiman yang muda Palestina terus sabak itu tiang Yaman jadi sebaliknya, sebaliknya, sebaliknya tiang Yaman sebaliknya, sebaliknya, waduk, waduk mimpin, waduk, lanak tidak kerajaannya luar biasa mewah tapi, sebaliknya, belkis itu sejak kita melarati karena, sehingga saya, sehingga sana ini bertatahkan emas emas itu, ya emas tidak ada ruangan khusus, tidak ada di gaweran sebaliknya sebaliknya suratkan Nabi Suleiman, sehingga ingin mengerti sugi itu mengirim utusan untuk Nabi Suleiman ditulis utusannya diberitahu Suleiman tidak ngamuk, berarti rojo tidak ngamuk, berarti nabi belkis itu tidak melarati emas itu pirang-pirang dibungkus sehingga ini disukai kita dibungkus, dibungkus rapi barang Suleiman mengerti dikandani Malaikat Jibril gila dikandani hut Suleiman itu mengerti tidak ada di dalam emas yang di dalam emas di pinggiran jalan-jalan 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 yang ada barang ngutusannya belkis tidak ada hadiah yang hebat emas emas yang dihias jadi emas ini sudah digeduhkan jalan waduh wah langsung lemes waduh jalan-jalan tidak ada dikandani apa cara entah jadi nabi sudah gaya bareng yang ada dikandani apa tidak tidak jadi nabi 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 itu gaya ini ini mengakali nabi jadi kadang-kadang mengakali nabi 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 itu juga dirapi terus jengan gosip tidak sikit-sikit rambutnya jalan jadi bilgisnya wakir tapi sikit-sikit jalan Nabi soleman bingung nabi nginceng juga tidak pantas lalu tidak berhormati orang soleh tidak berhormati ini seperti sholai menyesuaikan ini ini juga ada pengirahan, orang khususnya aku berhormati tapi aku berhormati orang soleh tapi aku berhormati tidak berhormati orang akhirnya walah hasil ringkat cerita Nabi soleman itu ngomongkan ayyukum yaktini biar syiha, kau beli ayak itu ini ada muslimin perang itu seramutu di bilgis seramutu perang-perang barang bilgis akhirnya rakwat kirim pasukan ketika satu farsah ini hampir dua kilo lah dua kilo dari kerajaan soleman suleman kerasa bilgis kirim pasukan bilgis melek, melek mimpin akhirnya jelman ngomong seorang yang berhormati yang berhormati yang berhormati yang berhormati padahal Yaman Yaman itu Palestina berjalanan dua bulan sekarang penerbangan dua jam penerbangan dua jam dari Efret saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri dari soleman saya ingin lebih cepat ketimbang itu terus berhormati berhormati akhirnya nabi soleman itu berhormati berhormati kerajaan bilgis melek sehingga sana bilgis melek akhirnya berhasil bilgis itu mulai berhormati nabi 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 arsuk jadi orang ahah kata arsuk apa betul ini singgah sana kamu, apa seperti ini ahah kata itu apa seperti ini kalau itu pintar, kalau kayaknya iya, jadi mulai jadi pintar itu bisa nge-pair maksudnya kasih pintar itu nge-pair kalau kaya itu fatwa terlalu pedih, rapati pintar jadi orang itu manhat loh syaratnya, kalau manhat itu kata nge-pair kecuali hukum, saya ulangi kalau hukum itu harus jelas halal haram, tapi kalau manhat itu harus nge-pair manhat loh, metode, metode itu pasti nge-pair akhirnya ada arsuk apa ini arsuk kamu jawabnya bilkis, kalau kalau kata nge-pair, ya kayaknya iya kalau ada sereman ya nabi ada daki-ebarang walahasil ini tidak ada sorkum memarodum mengkohar jadi rumah kaca sore kaca itu tiga iban terus bilkis kan lewat, ya mau nak nginceng yudhu, seorang nabi kok nginceng tapi berurau orangsınız orang tipe-urau orang sendirian cordok dari nabi suleman nah iya, nak nginceng yudhu diso orang nabi kok menceng, tapi ada arsuk mereka, orang kata-urau gak nginceng kok orang étaient saya akhirnya bilkis dilewah itu terus sikilew dicincin tapi kan Suleman gak ngongkon hahaha tapi melok ada sebab uang itu nyincin lalu ada cara hukum pekih gak cara samian ada cara hukum pekih apa alwasa elfi hukum ilmahkosit orang ngongkon nyincin tapi dia ini kondisinya ada bilkes nyincin tapi darah ini dosok gak kurang ngongkon darah ini dosok tapi dia ini semenciptakan kondisi bilkes nyincin oke jadi bahwa 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 banyak jeru gak cedek kan nyincinnya nah jeru hahaha bukan pinter oke bahwa 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 akhirnya disinjeng baru disinjeng jubelnya orang orang yang sikilew akhik kalau sikilew kejari Suleman kurangnya jeru jubelnya mau ngakali aku kalau aku rasa senang jubelnya sikilew normal itu ya mwes akhirnya kasih lho akhirnya nabi Suleman kasih lho Tampau ngongkong lho tak balan-balan ini Tampau ngongkong Tapi ngerekaya salah itu hukumnya Malah intinya Deknya udah bakal jadi ketua nabi Perkara ini nyongsa itu kelakuan ngonek Hahahaha